Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Batalion Infantri 330 TD Cicalengka, Kabupaten Bandung. Secara khusus, Prabowo memberikan arahan dan pembekalan kepada para jurid yang akan diberangkatkan ke Papua untuk menjaga perbatasan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Yonifara Raidar 330 Tridharma, tiba di markas yang terletak di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prabowo didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, langsung memasuki aula yang telah dipenuhi oleh sekitar 300 anggota Yonif Raidar 330 TD. Para para jurid ini akan diberangkatkan untuk menjaga perbatasan Papua dengan negara lain. Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan bahwa dirinya pernah memimpin Yonifara Raidar 330 TD sebagai Satgas Khusus Pembebasan Sandra saat dirinya masih bertugas. Untuk itu, Prabowo mengingatkan agar para prajurit mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan selalu waspada serta pekat dengan kondisi daerah operasi. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi pasukan yang akan berdinas selama lebih dari 6 bulan ini. Kementerian Pertahanan akan mendukung secara material serta alutsista. Prabowo juga berjanji akan mengunjungi para prajurit yang bertugas langsung di daerah operasi mereka, yaitu di perbatasan Papua dengan negara Papua Nugini. Saudara-saudara sekalian, saya hari ini mendapat suatu kebahagiaan, suatu kehormatan, saya bisa bertatap muka dengan kalian semua. Para prajurit-prajurit muda dari salah satu bataryon terbaik TNI, bataryon sangat bersejarah, pasukan yang gemilang. Saudara-saudara, Dataran 330 dikenal sebagai pasukan istimewa dulu, sebagai pasukan pemukul, pasukan raider zaman dulu, dan saya mendapat kehormatan pernah di Brigada ini. Saya percaya dan yakin bahwa saudara-saudara akan berbuat yang baik dan tidak memalukan KORS sekalian, tidak memalukan TNI, tidak memalukan Angkatan Darat, tidak memalukan KOSRA, tidak memalukan Brigada 17, dan terutama menjaga sejarah gemilang bataryon kalian 330. Prabowo mengingatkan agar prajurit yang bertugas di bawah komando-komandat bataryon 330TD, Mayor Infantri Dedit Pungki Irawanto, untuk selalu menjaga nama baik bataryon serta TNI saat bertugas. Usai memberikan pengarahan, Prabowo langsung bertolak kembali ke Jakarta.